Kita menuju ke kediaman Bunga Citra Lestari, pemirsa yang masih ramai dikunjungi kerabat dan juga tetangga untuk mengikuti tahlilan. Rumah BCL di Pejaten, Jakarta Selatan, ini juga masih terlihat suasana duka dan berikut informasinya untuk Anda. Duka begitu terasa, menyelimuti keluarga almarhum Asraf Sinclair. Kamis malam, rumah mendiang suami Bunga Citra Lestari ramai dikunjungi kerabat dan tetangga untuk mengikuti tahlilan. Di kediaman almarhum, juga masih terlihat deretan rangkaian Bunga ucapan Bela Sungkawa dari keluarga hingga sahabat terdekat. Dukungan memorial terus mengalir bagi Bunga dan juga anak sematawayangnya Noah Sinclair. Kaungnya ya, semua orang tahu, orang yang merasakan kehilangan pasti sedih. Tapi, cuma yang terlihat saya lihat, kaungnya masih tejar, masih kuat, cuman ya di sisi dalamnya kan kita nggak tahu. Cuman kalau depan-depan orang-orang, masih ketawa-ketawa lah. Masih happy. Sosok almarhum, orang yang baik ya, ramah gitu sama yang lain juga. Nggak banyak sih cuman bilang terus berduka, sabar, tabah, cuman gitu aja. Karena nggak enak juga banyak ngomong kan, tamui banyak juga tadi kan. Cuman kayak gitu aja sih tadi. Tapi terlihat masih sedihkah? Iya dong, iya sedih lah masih hari ini ya, ketiga. Yang pasti masih suasana berduka lah ya. Semuanya juga masih sedang memproses. Karena kan pada saat ditinggalkan, almarhum juga masih dalam keadaan sehat. Jadi semua juga masih dalam tahap percaya nggak percaya dan mencoba mengikhlaskan. Tapi alhamdulillah sih, Bunga dan Noah juga karena dukungan keluarga sejauh ini sih yang aku lihat tegar. Almarhum orang yang sangat baik gitu. Jadi di saat kita syuting, kalau udah pada BT semuanya selalu yang bisa, apa ya, udah kayak mood booster kita semua sih. Jadi kalau udah lelah, selalu yang bisa bikin kita ketawa tuh ya asrah. Selain dikenal sebagai sosok yang baik dan penyayang keluarga, mendiang suami penyayangi Bunga Citralestari Asraf Sinkler juga aktif berkegiatan sosial. Asraf merupakan donatur tetap di Yayasan Yatim Piatu di kawasan Pejataan Jakarta Selatan. Secara rutin, Asraf memberikan bantuan berupa uang atau beras kepada 78 anak yatim. Sudah 4 tahun terakhir, Asraf menjadi donatur tetap di Yayasan Yatim Piatu Darul Rahman. Dan kebaikan inilah yang rupanya sulit dilupakan oleh orang-orang terdekatnya. Asraf Sinkler membuka nafas terakhirnya di usia 40 tahun. Pada selasa 18 Februari lalu dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Sandi Gu Hills, Karawang, Jawa Barat. Tak hanya keluarga, para kerabat dan sahabat juga turut mengantarkan Asraf untuk terakhir kalinya. Terima kasih. 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 Terima kasih.